Intro Jumpa lagi dengan saya Kabrindo Zerbis Hari ini kita dapat kiriman lagi nih Dari mas Kelvin ya Ini kali keduanya ya Beliau mengkirimkan sebuah Alat Yang untuk kita perbaiki Sesuai judul ya ini adalah Sebuah lampu custom Motor custom ya maksudnya Kita coba lihat Isi dalamnya Ini apa ini ya Oh ini Headsink ya Headsink Terus apa ini Lampu variasi ya Ini katanya suruh Perbaiki juga nih Lampu variasi ini Dan Gak ada datanya sama sekali Ini mungkin untuk Kutub negatif Dan Entah ini untuk Sand kanan kiri Atau untuk lampu seri Dan sebagainya Kemudian Dibawakan Lampu Lampu LED nya Seperti ini Dan ini adalah Lampu Yang akan kita Motif Seperti ini Lampu nya Lampu Dimeyaker nya Tidak Dibawakan Apa namanya Tutup depannya Cuma dibawakan Seperti ini aja Ini Gelang Ice nya Dan kita akan Langsung Garap ya Garap lampu ini Terlebih dahulu Kita akan Membuka Empat buah Baut Terima kasih Oke ini dia mesinnya Jadi mas Kelvin Menurut saya si lampu pack light Ini diganti Ke kanan kirinya Ke lampu kecilnya ini Nah ke lampu yang ini Kemudian Lampu utamanya ini Diganti lampu yang ini Kita suruh Buat adapternya karena ini Lampunya sekitar 20 watt ya katanya yang bilang Yang beli dia sendiri Harganya 6500 ya katanya Kita akan lepas Pertama kita akan lepas ini dulu Tapi sebelumnya kita akan uji coba dulu Kita akan uji coba Nanti kedua kita Mungkin di video kedua ya Kita akan perbaiki ini Lampu ini Di video pertama unboxing Dan pengerjaan ini Kita akan mulai lepas Dan mengganti ini ya Ini digeser ke sini Tapi sebelumnya kita akan uji coba Kita akan ambil adapter dulu Untuk uji cobanya Oke kita akan uji coba Nyalanya dulu Nanti kita Sementing nyala dulu mas Ian Baru kita modifikasi Oke nyala Dan nyala Kita akan Kita akan Mulai melepas ya Melepas dan Menggeser lampunya Yang penting nyala dulu ya teman-teman Baru kita Buatkan Komposisinya Oke teman-teman sekalian Lampunya sudah kita lepas Namun Lampunya harus digeser ya Karena ini Lampunya seri Kita buat seri kembali Seperti ini Kita pasang Di sebelah-sebelahnya juga Kita buatkan celur baru Kita akan uji coba sekarang Oke Lampunya yang berwarna biru Untuk menyalakannya Sudah nyala ya Namun Yang warna oranye ini Ini nanti untuk lampu yang atas bawah Jadi kita bedakan Bahasanya kita sudah Gak pakai modul ini lagi Kita buatkan rangkaian kecil saja Satu buah dioda Ini nanti kita Kasih isolator dulu Orangnya sih sudah Mbakin hedging Katanya suruh Dikasih hedging seperti ini Namun gak bisa Nanti biar orangnya Yang atur hedgingnya sendiri Atau gak dikasih hedging Gak masalah Karena dibawahnya Penuh dengan hedging Ini kita kasih isolator dulu Kita akan pasang Nanti kita akan lihat Hasilnya Kalau sudah dipasang reflektor Dan kalau ini Sudah kita sambung-sambung lagi Ya udah gitu dulu ya Kita lanjut lagi penyolderannya Oke teman-teman sekalian Ini kita sudah pasang ya Lampu backlight yang besarnya Yang kecil-kecil sudah Kita pasang jalur Dan seperti ini hasilnya Nanti orangnya yang Bawain hedgingnya Biar dipasang sendiri Di bagian belakangnya saja Seperti ini Kita uji coba dulu Ini yang lampu sampingnya Oke seperti ini Dan lampu utamanya Lebih 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 terang ya teman-teman Dan kita akan Pasang reflektornya Reflektornya ini Kita akan pasang Dan nanti kita akan Uji coba kembali Ini dia sih Kita sudah Pasang reflektornya Kita akan Uji coba Pertama kita akan Nyalakan Lampu Blank ice Kemudian Lampu seri Kemudian Lampu utama Oke Sangat terang sekali Kita akan Coba Lihat Lampunya serang apa Oke Kita lihat Di bagian atas Oke Itu dia tampaknya Kita akan Matikan terlebih dahulu Lampu utama saya Lampu utamanya Kita akan matikan Kita akan Pasang lagi Kita nyalakan Kesemuanya Dan kita mati Ke atas Seperti itu Hasilnya Sangat terang sekali Dan Mantap Oke Seperti itu ya Punyanya mas Kelvin Hasil modifikasinya Kita akan Lanjut lagi nanti Di video kedua Yaitu Membenerin ini Untuk mas Kelvin Ini hasilnya Seperti ini Dan Buat teman-teman sekalian Kalau mau coba Coba-coba Modif seperti ini Silahkan Namun Resiko Ditanggung Sendiri Ini Lumayan Tidak panas Juga sih Tinggal Pasang casingnya Lagi Kita Kirim balik Yaudah Gitu aja Video kali ini Cara Memodifikasi Lampu Dimecker Lagi Punyanya Mas Kelvin Yang kedua kalinya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Subscribe Share ke teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye-bye